Tante Rafiqa Duri, apa kabar Tante? Kabar baik Rian Wah ini aku mampir kesini nih Ini pertama kali aku mampir ke rumahnya Tante dan Rafiqa Duri Dan tadi sempat melihat-lihat koleksinya Tante juga Ternyata Tante juga selain penyanyi juga mengkoleksi Album-album dari Album-album lama Terus album musisi Indonesia juga banyak juga Itu kenapa Tante? Tante punya radio? Jadi suami saya dulu kan di Jogja Jadi punya radio Jerunimo Itu tahun 1971 sudah radio tersebut berdirinya Jadi dari tahun 1971 sampai sekarang ini Sekarang kan era digital udah gak pakai gitu Tapi zaman dulu kan pakai plat gitu Pakai vinyl-vinyl Jadi itulah yang sudah tidak dipakai lagi Mulai tahun berapa tuh kita gak pakai itu lagi Itu dikumpul-kumpul Nah itu banyak yang tidak tahu Tapi kalau kita seniman, seni musik Kita kan terlibat di situ Kita tahu dong Aduh ini barang berharga Karena kita Aduh segala sesuatu yang lama itu ternyata nilainya tinggi Ya Jadi saya bawa ulang Dan kebetulan suami saya kan juga senang musik ya Tapi dia bukan mau musik sih Tapi suka Kalau enggak gak bikin Jerunimo ya Nah itu Akhirnya kita kumpul di sini Dan saya kebetulan dari yang mau ke sini Saya rapi-rapiin Saya bersih-bersihin Saya banyak sepanjangin gitu Tadinya gimana? Tadinya agak berantakan Ditubuk-tubuk begitu aja Tapi beberapa yang kita senang Yang mas senang Kita udah kita simpen sih Kita pisahin Kita juga Kita punya playernya Kita puter juga Kalau lagi Ini sekarang saban pagi ya Gus ya Anak saya Pagi sore Papa Suami saya suka puter gitu Waduh nikmat Ada sesuatu yang lain ya Ada rasa Ada apa ya Seperti ya Seperti tadi Rian Baya Kita seperti Mengenal Merasakan Suasana Zaman dulu itu gimana sih gitu Ternyata Hebat ya Mereka aja Lagunya Percaya denger gak Kalau kita denger lagu-lagu dulu itu kok Enggak ada abis-abisnya Enggak ada bosen ya Bener Ternyata Iya Enggak ada abisnya Sampai sekarang Jadi sambil menikmati tuh rasanya Kita masih Di jaman dulu aja mereka bisa bikin lagu kok Begini Begini bagusnya gitu Kenapa sekarang gak Makanya Rian bikin bagus lagi Aku salah ya Ya kira-kira gitu Oke Berarti kan Tante ini kan Ternyata Punya referensi yang banyak Terus Aku juga baru tau Ternyata Tante juga Punya Lebih dari 50 album Kalau dihitung-hitung Iya Apa yang membuat Tante akhirnya Memutuskan untuk Menjadi Seorang penyanyi saat itu Saya sebetulnya nyanyi dari kecil Saya menyanyi dari kecil Kalau saya lihat sejarah Rian juga sama mungkin sama saya Saya dari kecil diperkenalkan oleh ayah saya Bapak saya waktu itu camat saya dari daerah Dari bangka Bapak saya camat Bangka belitung Bubble ya Sekarang bubble ya Tapi bangka saya Di Sungai Liat Di daerah Sungai Liat Jadi Bapak saya itu senang main biola Jadi walaupun dia Kalau pulang kantor Setelah pulang kantor Kalau udah sampai rumah Dia senangnya gitu Sampai rumah Udah mulai anak-anak kumpul Bapak saya main biola Terus kita nyanyi semuanya Nah jadi saya mengikut lomba itu dari usia berapa ya Sepuluh tahun Saya udah ikut lomba ini Lomba ini Kesini sampai Satu tahun Ayah saya meninggal saya Tahun 71 ke Jakarta Itu terus Setelah dari Juara kedua Di bangka Saya pindah ke Jakarta Terus ikut lagi Selain nyanyi Saya juga Belajar olah vokal Terus-terus lah begitu Mengikuti lagi beberapa lomba Nyanyi kemana-mana Pokoknya Saya betul-betul mulai dari dasar Dari Terus kakak saya Kalau dibilang siapa yang berjasa sama saya Kan kita-kita kan Pahlawan itu Banyak orang cerita tentang pahlawan perang dan lain sebagainya Tetapi kalau saya Pahlawan dalam karir saya adalah ayah saya dan kakak-kakak saya keluarga saya Jadi mereka yang mendukung saya untuk mengajak saya dari festival ini dari lomba ini ke lomba ini sampai menjadi sampai tahun terakhir 76 saya menjadi juara bintang radio dan televisi dan rekaman di musika dari tahun 76 sampai sekarang itu Zaman dulu setiap tahun itu 4 album bayangin aja sampai tahun berapa 4 album harus jadi banyak sekali Dan kalau kita Zaman dulu terus terus jadi jadi produktif sekali zaman dulu jadi terus kompilasi ini campur lagi ini nah kalau di sekarang enggak tahu deh saya jadi jadi saya ingin cerita bahwa saya mulai dari era itu era jaman pelat-pelat itu piring hitam itu sampai ke digital Digital sekarang Berarti untuk label tante dari awal sudah dimusika berarti Sudah dimusika dari tahun 76 76 ya Ya Tante waktu itu Eh apa kerjasamanya berarti kalau aku tanya beberapa musisi-musisi yang memang di era tante katanya kan royaltinya apa flat ya Flat nggak ada royalti Tidak ada royalti berarti jadi Jadi flat jadi per album berapa gitu satu album jadi kalau 4 album oh kita udah bisa hitung oh satu album sekian gitu 4 album kali 4 jadi setahun begitu ngitung Mas ini tante berapa tuh satu album Lupa Dibayar berapa satu album Waduh saya lupa ya tapi saya pernah dimusika tahun 78 saya waktu itu jaman dulu ya ngitungnya album saya ada yang meledak waktu itu tertusuk dulu album pertama saya Saya bisa beli mobil Honda Civic nya kecil itu seharga 8 juta ya itu kira berapa jadi gimana tuh Perasalan udah hebat banget gitu Itu karena album itu meledak berarti Iya meledak gitu ambil Berarti itu dapetnya kan waktu itu bukan royalti berarti kan bonus lah gitu ya Bonus bonus ya bonus jadi kalau nggak salah di atas berapa ribu gitu dapat bonus itu Jadi itu di luar di luar bayarnya Ya kalau Tante sebagai musisi Sebenarnya lebih nyaman dibayar flat atau ada royaltinya Saya sebetulnya kalau sekarang kamu tanyakan sekarang saya lebih baik ada royaltinya Tapi udah zaman dulu nggak ada sih Nah tapi sekarang sudah mulai royaltinya saya seneng ya mudah-mudahan itu apa peraturannya Tentang digital ini bisa lebih bagus jadi sehingga betul-betul royalti tersebut bisa dinikmati oleh pencipta lagu dan penyanyi Ya kalau sekarang kan masih sedikit abu-abu tapi mudah-mudahan nanti segera bagus dan kita bisa menikmati Jadi jadi harta karun ya lagu-lagu kita ya Karena sebenarnya sekarang itu sudah mulai dikelola sama LMK kan Ya mudah-mudahan Sebagai performer Tante sebagai penyanyi itu sebenarnya ada juga LMKnya Sebagai penyanyi tapi juga ada jadi mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu angin segar buat industri ya Ya amin amin Untuk ya musisi-musisi terdahulu yang harusnya dia bisa sejahtera dengan karikan Seperti kayak di luarnya kan dulu kan begitu kan Betul Mereka di luar sudah sampai ini mereka sudah tenang gitu Ya kayak Eagles aja kan dari lagu Hotel California aja udah royaltinya Udah duduk-duduk manis ya ya sudah menikmati ya Kalau lagi pengen tour tinggal tour gitu kan Dapat duit banyak lagi Mudah-mudahan amin amin kita begitu ya Ya aku memang berharap Tante kan sudah menginfrasi kita semua ya Dengan Tante tetap berkarya Bahkan aku jujur semen banget ketika Tante Raffika dulu punya channel Youtube ya Oh kamu baik sekali memang Itu keren Maksudnya ya memang seharusnya Penyanyi seperti Tante yang bisa dibilang real diva Waduh amin Jadi yang bener-bener diva ya Bukan ngomongan ya Jadi ketika Tante punya channel Youtube Akhirnya ya anak-anak sekarang bisa tahu bahwa ada penyanyi Iya Seperti Tante Tapi itu juga sebetulnya mungkin karena dorongan anak-anak saya Saya sebetulnya juga gak gitu paham kan ya dunia sekarang Tapi dan lagi mungkin itu apa ya Bukan manfaat ya apanya Di era pandemi ini Kita jadi bisa akhirnya kreatif gitu Oh ya kita bikin gini deh Kita bikin begini nih Kesempatannya ya Ini kesempatan ini saya pergunakan gitu Untuk memulai lagi coba dengan menyesuaikan dengan era ini Mudah-mudahan ada Mudah-mudahan bisa bisa apa ya bisa membuat teman-teman lain-lain lagi Jadi di angkatan saya Ayo teman-teman semua yang angkatan saya 80an kita nyanyi Bikin lagi channel Youtube ya Bisa kolaborasi juga Rian mau bantu ya Mau bantu ya Bukan bantu maksudnya Men support gitu ya Ya kita kolaborasi kan Sekarang ini memang sudah zamannya bukan saingan Tante Iya Tapi justru kolaborasi Betul-betul Bersatu kita kuat Benar Bersama kita kuat Musik tidak boleh mati ya Musik Hidup kembali Hidup kembali Oh ya Karena kita butuh musik hidup lagi nih Tante Iya Karena kan off air udah Betul Belum ada Iya sampai sekarang belum bangun-bangun off airnya Jadi harus hidup kembali Iya benar Dan juga Saya juga mungkin Ini kan punya Rian juga Kan ditonton berapa banyak ya Kita jangan 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 apa ya Membuat musik itu ada dalam satu perbedaan gitu Kita harus sama-sama Lupakan perbedaan Satukan Si Apa tuh Apa pandangan ya Bahwa musik itu Jangan diperdepatkan Benar Tapi musik itu adalah dinikmati Iya kan Diharga dengan cara dinikmati Itu akan membuat semuanya menjadi Damai Semuanya menjadi bagus Menjadi Karena musik itu nomor satu loh Iya Setuju Gak ngeliat Ras suku dan agama Betul Apapun Kita nonton konser kan semuanya gak Kumpul Iya Saya mungkin ingin mengatakan itu Jadi Saya sedih kalau ada orang Berdebat soal musik apalah Musik itu dinikmati Bukan untuk diperdebat Jadi ya sampai sekarang pun Ya Ya salah satunya Kita lah berdua ya Saya seneng sekali ya Rian Orang musisi muda Talenta Apa sih yang gak dibikin Rian tuh gak jadi Amin Semua Kalau dibilang ibaratnya Semua Lebih-lebih daripada saya Tidak Tidak Saya kan dulu penyanyi Tapi kamu bisa menciptakan lagu itu Luar biasa loh Dan mengaransmen Jadi Komplit gitu loh Tapi Masih bisa Masih mau Berkolaborasi dengan saya Saya yang seneng banget Tante Saya yang terima kasih Banyak dulu ini Terima kasih Terima kasih Iya Ini lama-lama kayak gini ya Di orang Jepang ya Harga tuh Harga tuh Nah satu lagi Musik Kenapa musik Musik di luar sana Korea Kita sebut terus orang aja ya Kenapa maju Karena mereka detail Percaya gak sih Di hal-hal yang kecil Dia tulisin Menghargai Jadi contohnya menghormati Menghargai itu penting Itu attitude Dalam satu kesenian Kalau menurut saya Dalam satu Kok jadi saya ngomong terus Gue malu Gak bapak Ini kan acaraku Jadi aku yang nanya Benar gak sih Harus ngomong terus Jadi Attitude Atau Itu salah satu attitude kita Jadi gini loh Dalam satu produksi Misalnya kayak saya bikin Saya bilang sama anak-anak nih Kamu tulis siapa Siapa yang bagian-bagian Yang Kalau perlu tulis Yang bagian Nulis ini siapa Yang bagian Ya betul Complete semuanya Lihat deh Saya pernah lihat Piring hitam Atau Apa-apalah kasetnya Orang Korea Ini kok panjang banget Tulisnya kan kita gak ngerti Ini apa sih Ditanya oh ternyata ini Ini yang bagian ininya Ini bagian Jadi ditulis semua Jadi sehingga Dalam satu produksi itu Jadi orang-orang yang terlibat itu Semuanya bertanggung jawab Atas produksi lah gitu Jadi semuanya merasa memiliki Pas terakhir itu Pertulisan Kameramen Editor Harus ada gitunya Jadi sehingga kita Kita yang terlibat di satu produksi itu Menghargai Jadi merasa Nanti satu saat Oh gue kan terlibat di musik itu Kalian kan bisa tulis Bahwa Apa yang Jadi portfolio ya Istilahnya Buat kita Jadi kamu gak Gue Ah gue sampai disini Gue cuma gini-ginian Terlibat eh jangan salah Kalau gak ada gue juga gak jadi loh Ini bener loh Kalau tim itu harus solid kok Gue jadi ngomong terus ya Bener Gak apa-apa Harus Jadi kenapa Saya lihat orang Korea Industri Korea Kita ngomong di industri Korea itu Maju Karena Ya di samping itu Mereka-merikanya juga Menghargai dirinya mereka Menghargai temen Menghormati yang Yang sebelumnya Menghormati sesama temen Itu mungkin yang membuat mereka maju Gak ada persaingan Gak ada Ya saya bilang Musik itu kan gak perlu Sekali lagi seni gak diperdebatkan Tapi bagaimana kita bersatu Untuk satu produksi itu Jadi Penting itu ditulis gitu Jadi semua yang merasa Merhatiin K-pop juga berarti ya K-pop merhatiin Ya saya gak lihat aja Saya juga tahu Dia suka K-pop Apa Tanda suka Ada boy band Nggak Saya nggak Nonton film Korea Iya Seneng juga Tapi Ya Saya Ya suka Saya seneng Korea itu Kenapa kok Hebat kok Mereka maju banget sih Kenapa sih Orang Amerika aja Sudah kalah lho Sudah takut lho Ketir-ketir lho sama mereka Maju sekali Kenapa Mungkin ya salah satunya itu Jadi kalau dalam suatu album Wuh banyak banget Jadi semua ya Kalau bisa Yang narik-narik kabelnya Siapa dia tulis semua Jadi semua yang terlibat dalam situ itu Merasa bertanggung jawab Atas produk itu Mungkin itulah yang membuat Mungkin Mudah-mudahan ya di Indonesia Ini mudah-mudahan ini inspirasi barangkali Bener gak sih Rian? Bener Bener banget Yang aktif kan Rian Saya kan baru mulai nih Baru-baru Kalau legend tuh bebasan Legend mah bebas Kan kita baru mulai 3 episode Tapi kalau Kalau Rian kan sudah mengerti tentang produksi Apa dimulai dengan Satu episode dulu Kalau gak ada Seratus episode gak Kalau misalnya gak ada satu episode Gak akan jadi seribu episode Gak akan jadi seribu episode Gak maksud saya Kerja tim ini Kan Rian kan band Group band itu juga Begitu kan Harus dari awalnya harus Punya Komitmen nih Apa kita harus Mau kemana nih jalannya Mau kemana nih Kita harus satu sama Jadi ketika Kemana-mana Eh kita kan mau kesini Kita kan kesini Gitu Bener gak Jadi solid gitu Kuat Oke Tante Tante kan Yang namanya Seorang Musisi Atau penyanyi kan Pasti punya influence Nah Tante tuh dulu Sebelum Apa Biasanya Siapa yang didengerin Musisi yang didengerin Indonesia atau Iya Atau luar negeri Iya Saya di zaman saya Saya mengalir Jadi mengalir aja Tapi dari kecil Bapak saya Ya lagu-lagunya orang tua lah pasti ya Lagunya Engelbert Humperdig Oke Lagunya Elvis Presley Yang saya ceritain Dari saya SD tuh Saya udah Bapak saya seneng lagu itu Kalau lagu Indonesia Lagu Ismail Marzuki Jadi Tapi Ketika Sabda Alam Tante nyanyi lagu Sabda Alam Ya Diciptakan Ya Tapi setelah Saya ngikut banyak lomba gitu ya Lagu semua Kalau Kalau saya Seorang penyanyi Itu harus tahu lagu Semua gender harus Gender lagu itu harus tahu Jadi Buat saya Lagu siapa aja Waktu itu penyanyi siapa aja yang terkenal Saya suka Saya pelajari Maksud saya Selalu tahu gitu Oh apa sih gitu Ya itu Karena kalau penyanyi Kita rekaman ya mungkin bisa satu 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 jenis pop Tapi ketika kita di panggung kan kita Tuntutan Tuntutan Penggemar Atau yang Penonton kan Banyak Jadi Kita harus bisa apa aja gitu Jadi Kalau ditanya Siapa aja Saya Pada waktu itu Siapa aja yang terkenal Saya ngikut-ngikutnya Indonesia Indonesia Makanya saya bilang Mungkin daya nerus ya Daya nerus Yang Yang Indonesia Kalau yang Penyanyi Indonesia Penyanyi Indonesia Siapa ya Kalau seangkatan Seangkatan saya Tapi Semua Semua Mungkin di tipe SPA ya Waktu itu di atas saya Ada Tante Titi Ada Titi Hamza Oh iya bener Ada Titi Hamza Siapa lagi ya Paslan Nesein mungkin Enggak Kejauhan Wih gitu loh Tua banget Tua banget Enggak Waktu itu Jarang Suka bercanda Tapi Benyamin juga oke loh Lagunya Ida Royani pada waktu itu Makanya kita bikin duet Sama Harfi Ya Jadi macem-macem Kalau ditanya gak bisa Jadi Tapi akhirnya Sampai kita Menemukan jati diri kita sendiri Oh ternyata Gua gini Inilah jenis musuh Gua yang cocok Kalau Tante selama ini Selama bermusik Pasti banyak kerjasama dengan Banyak musisi juga Yang paling berkesan Sama siapa Tante Mungkin pertama kali Sama Arianto Karena Ya Karena Melalui lagu-lagu Arianto Dan aransmennya Arianto Saya Bisa seperti ini Saya bisa menemukan Jati diri saya Bahwa Oh ternyata saya bisa nyanyi lagu ini Terus kedua Banyak Mungkin gak Arianto aja Terus Seri kedua adalah Idris Sardi Oke Mas Idris itu Ya Beliau banyak membuat musik Untuk Apa namanya Untuk Film itu apa ya namanya Soundtrack Ilustrasi musik Ilustrasi Ilustrasi film Nah Saya sering Saya punya satu album Saking banyaknya Ilustrasi Musik Yang dia pegang Saya Yang nyanyi Jadi Pada waktu itu Apa ya Cuman pada diri Pasti baru lalu aja Enggak Tapi kalau yang dipegang Yang sama Idris Sardi Kayaknya banyak suara saya Jadi Ada satu album Mungkin lagu-lagu Bob Sandi Film Sutradaranya Bob Sandi Pokoknya lagu-lagu Idris Sardi Yang untuk film Saya banyak Disitu juga Saya belajar tentang Falsetto Tentang teknik penapasan Saya waktu itu Belajar Biasa aja Untuk hanya penyanyi pop Tapi ketika ketemu Mas Idris Ketemu Pak Iskandar Saya belajar tentang Humming Tentang falsetto Bagaimana Kalau dulu tuh Kalau kita kepepat Baru kita pakai Suara Falsetto Pakai suara falsetto Tapi sekarang Di eranya Rian Itu adalah Kekuatan Ketika kita teknik Kita sampai Ke teknik Falsetto Itu membuat Satu lagu menjadi indah Itu di era Rian Saya tahu Rian pakai juga Pertanyaan gitu kan ya Apa yang ada Itu di 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 apa Terus dipindah Ya betul Jadi Itu menjadi indah Itu sebetulnya teknik Itu teknik tinggi loh Tidak semua penyanyi baru bisa Tapi sekarang Karena era digital Semua orang bisa melakukan Tapi kalau zaman saya dulu Itu belajar Tidak mudah Jadi saya belajar-belajar itu Dari Dari Mas Idris Dari Om Iskandar Untuk bisa Menjadi seperti itu Yang seperti Rian ini Sekarang sudah Jadi menjadi Apa ya Menjadi Menjadi Satu kesenangan Hebat loh ya Kalau bisa nyanyi lagu itu Dan tidak semua orang bisa penyanyi Nyanyi lagu Falsetto Ya Teknik falsetto Atau teknik apa ya Saya nggak tahu namanya Kalau kita tuh Penghayat Ya Penghayatan Interprestasi Kalau saya bilang Kok gue jadi ngomong nih Jadi malu hati Masuk mengebu-ngebu nih Mengebu-ngebu Ilmunya yang tidak pernah Maksudnya Kayaknya saya Mesti bikin gitu ya Cerita Karena memang harus sharing ke Anak-anak muda Karena memang saya Memang Saya mengikuti tahap itu Dari awal Dari penyanyi biasa Terus ngikut festival Pop singer Pop singer Lagu anak-anak Sampai saya belajar olah vokal Sampai saya Mengikuti festival Jadi saya mengikuti Belajar olah vokal juga AEU-EU dan selain mengikuti Jadi teknik-teknik vokal itu Saya pelajari Kenapa bisa bertahan sampai saat ini Ini bukan saya aja Banyak senior-senior saya juga yang bisa bertahan Banyak penyanyi yang masih bagus-bagus banyak Tapi Mungkin salah satunya juga Karena saya belajar olah vokal Jadi makanya juga Ini pesen juga sama teman-teman Nyanyi Jangan hanya nyanyi juga Kalau misal ada waktu Belajarnya juga vokal Jadi sehingga kita Mendapat bekal Ketika kita usia Kayak saya Dimana Nafas tidak panjang lagi Mau olahraga Yang cepat-cepat juga Takut keselio jatuh Malah nggak bisa nyanyi Tetapi olahraga ringan Bisa Membuat kita Masih bisa nyanyi Itu dengan Karena kita punya modal teknik tadi Jadi Bagaimana Kalau kita Kita udah kehabisan apa sih Kita Ada lagu Lagu Rian kok bagus ya Gini-gini Tapi kan gue nggak bisa nyanyi Tapi disitulah kita Interpretasi 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 kita Interpretasi kita Atas sebuah lagu Jadi seorang penyanyi yang baik itu Dia harus bisa Harus mempunyai interpretasi Terhadap satu lagu Jadi bagaimana lagu Rian itu Rian nyanyi udah bagus Tapi gimana ya Kita harus sedikit lain lah Sedikit lain Atau mungkin bisa lebih bagus Jadi Jangan sampai Bisa lebih jelek Di lagu ini Betul iya Jadi macam-macam ya Rian juga termasuk Kenapa saya kagum sama kamu Karena Banyak orang nyanyi Suaranya bagus-bagus Tapi Tidak semua orang bisa nyanyi juga Dengan nada rendah Dengan Interpretasi yang bagus Termasuk Rian Jadi ada beberapa Saya juga begitu soalnya Itu yang saya belajarin tekniknya Ternyata semua Rian nggak pakai belajar teknik Tapi kamu bisa Semuanya Belajar rolo vokal nggak Nggak kan ya Jadi natural Otodidak Itu kan berarti komplit kamu Dulu saya belajar Nggak bisa kalau nggak Jadi Kok kamu bisa semua gitu loh Bisa Bisa pelannya Bisa dapet itunya Waduh luar biasa Ini pengalaman jadi jadi Sayang banyak ngomong Sudah stop Nggak apa Jadi Ini ada beberapa album yang aku punya Ini albumnya nanti Iya Duet waktu itu ya Duet sama om Harfi ya Ini tahun berapa tadi Waduh ini tahun 78 Tahun 90an deh Enak 80 Tuh kan lupa Ini juga sama Ini kerennya ada lagu yang Ada lagu ini ya Ada di wajahmu Lagu lama ini Lagunya Sam Simon kan Sam Simon ya betul Ini juga lagu tersisa lagi Chris Kayahatu Yang pernah dinyanyikan oleh Uta Nah ini juga gitu Mas Hirang bilang ayo Fik kita nyanyi Fik lu bisa deh Ini salah satu Mas Hirang juga Salah satu yang banyak mengajarkan tentang Lagu-lagu Bosas Lagu Bosas tuh kan sebetulnya Orang taunya jazz-jazz-jazz Tapi ternyata beda Dia lebih ringan Kalau Bosas lebih ringan Ini ada album Getar Asmara Ini om Yopi yang bikin musik Yopi hitam Tapi di jaman itu juga musisi yang bantuin juga keren-keren Kalau Mirang, Mahlo Anah Ada om Yopi hitam Saya juga kayaknya ada sama Faris Tapi gak tau disini ada gak ya lagu yang dibikin Faris Buat kita Faris RM Dulu kita kompak loh Rian Jadi satu label itu Kita satu label Nanti yang rekaman Chrisye misalnya Kita juga nungguin Saya kalau pulang kuliah Nungguin Chrisye rekamannya Nanti Yoki yang bikin kita juga nungguin Makanya suara-suaranya masuk Jadi jaman Yoki rekaman Ada suara saya, ada suara Mer Kita kan suka nongkrong bareng di musik Iya maksudnya jaman itu kayak ada suara lagu apa gitu Tonton Rafiq Kaduri ada Banyak ya Daum Chrisye yang ini juga Iya jadi Guyup ya rame-rame gitu Yang sekarang udah gak mungkin ya Karena sekarang pisah-pisah kan Sekarang lebih individual ya Ini kalau masih ada orang yang mau berbaur itu langka sih di era sekarang ya Kan digital bisa dilakukan di rumah sendiri Ya itu plus minusnya ya Ya maju dan tapi jadi individual Tonton kalau Tonton pengen dikenal sebagai Lebih suka dikenal sebagai penyanyi pop Bossa Nova Atau Keroncong kan? Iya, ada lagu keroncong Ternyata tahun 78 Tonton lebih nyaman dianggung sebagai penyanyi apa? Penyanyi semua bisa Semua bisa Yang ini semuanya bisa Penyanyi serba bisa Iya Semua serba bisa Ya keroncong bisa Ya bosas bisa Pop bisa Saya senang gitu Ternyata total tuh albumnya Tante Rafiqadur tuh Ternyata udah lebih dari 50 album Iya Dengan populasi Dengan duet dan lain sebagainya Dengan duet Terus ada album kroncong Ada bosas Ada pop Nanti aku masih jauh kan Aku baru punya 6 album soalnya Ya tapi kan kamu kan keren Zaman sekarang Saya kan udah lama Masa lalu Masa lampau Tante keren Aku juga pengen tuh punya banyak album Amin Pasti insya Allah Tapi hasilnya juga harus sesuai dulu ya Iya Harus apa Sesuai dengan apa Iya harus Bikin Iya Kalau zaman dulu Ini kan Saya sudah melewatinya Ya mungkin itu jauh ya Nggak mungkin Masih jauh lah Jadi berhasil Masuk yang seperti kamu bilang Tapi kalau Di era Rian Insya Allah Saya yakin Mudah-mudahan Bisa Amin Amin Apa yang kita harapkan bisa Oke Ini terakhir nih Harapan Tante untuk Industri musik Untuk para musisi Apa Tante Saya berharap Musisi kita Bisa Lebih Terlindungi Apabila Industri Jadi seiring Dengan majunya Pesatnya Industri Nanti ya Nanti ya Nanti kan Ini kan Kalau kita bicara sekarang ya Masih Masih pandemi Nggak bisa bikin apa Tapi saya ingin Ketika Teknologi Semakin tinggi Industri musik kita Pun semakin Maju Para seniman pun Ikut maju Dengan peraturan yang ada Semuanya saling mendukung Seperti di luar negeri lah Bagaimana Seniman Seniman semuanya ya Bisa Menikmati Hari-hari Tuanya Dengan Karyanya Jadi karyanya Seperti harta karun Yang kita ngomongkan Bicarain tadi ya Jadi Mudah-mudahan Jadi sinergi gitu Antara Kemajuan teknologi Industri musik Dengan Perkembangan Dengan Seniman itu Dia bersinergi Dan menghasilkan Sesuatu yang Baik Sesuatu yang tidak Sejahtera dengan karyanya Betul Itu maksudnya Ya Mudah-mudahan Amin 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 Nah Tadi kan aku sempat Nanya Ke netizen nih Ternyata Lumayan juga Ada yang nanya Di Pakai Twitter ya Kalau gitu Di Instagram Ini ada Denny Chasmala Kirim salam Eh Denny Denny Ya Denny Chasm Lagu jaman saya SD Tirai Oke Ini bagus nih M.Iqbal.m Gimana tanggapannya Mengenai musisi penyanyi cover Yang lebih disukai Daripada penyanyi aslinya Karena Berapa kali Itu Viewsnya Banyakan yang Versi covernya Daripada versi penyanyi aslinya Termasuk yang versi Yang akat ya Akat itu Lagunya Payung Teduh Tapi Lebih banyak Views Yang cover Itu Yang Banyak Kejadian serupa Menurut Tante Gimana Kalau kita bicara Soalnya Apa Kalau Bicara Tentang Hak Peraturannya Kan Itu Kita belum ada Peraturannya Tentang cover ya Sebenarnya Sudah diatur Sebenarnya Sekarang Ini lagi Digalakan Kalau Apa Gak Bisa Asal Cover Lagu Lagi Harus Ijin Tapi Kan Belum ada Tindakan Ke arah Situ Belum Ada Kalau Kita Bicara Maksudnya Kalau Kita Bicara Tentang Peraturannya Ya Karena Belum Pasti Walaupun Sudah Ada Tapi Belum Ada Realisasinya Ya Ya Gak Apa Juga Tapi Kalau Ditanyakan Kepada Saya Ketika Ada Seseorang Ingin Meng Cover Lagu Saya Lebih Disukai Daripada Penyanyi Aslinya Kalau Tante Gimana Kalau Pribadi Saya Gak Apa Kalau Saya Pribadi Saya Gak Apa Saya Itu Kan Rezeki Orang Itu Kan Talenta Seseorang Jadi Ketika Seseorang Meng Cover Lagu Saya Dia Memang Ternyata Dia Punya Talenta Yang Lebih Bagus Dia Maksudnya Dia Ya Itu Dengan Segala Yang Saya Sebut Tadi Itu Dia Ternyata Mampu Jadi Kita Memberi Kesempatan Kepada Yang Mereka Yang Tidak Ada Wadah Tidak Punya Label Tidak Punya Kesempatan Dengan Era Ini Digital Ini Mereka Punya Kesempatan Gitu Kalau Saya Pribadi Saya Silahkan Jadi Malah Dia Malah Lebih Bagus Mungkin Kenyata Mungkin Bisa Lebih Bagus Kita Nyanyi Tahun Berapa Itu Saya Nyanyi Lagu Misalnya Saya Contohnya Rekaman Tahun 80 Itu Dengan Segala Teknologi Yang Dulu Bayangin Dia Meng-cover Sekarang Teknologi Sekarang Mungkin Lebih Bagus Pengalamannya Juga Lebih Bagus Sekarang Dengan Fasilitas Fasilitas Musik Kita Sudah Makin Baik Aplikasi Suara Yang Kurang Bisa Bagus Kita Dulu Enggak Kalau Salah Ini Mulang Dari Atas Bagian Ini Gak Bisa Sekarang Ditarik Sedikit Ditarik Jadi Semua Kemungkinan Bisa Jadi Saya Sangat Welcome Gak Masalah Memberi Kesempatan Kepada Mereka Yang Tadi Tidak Bisa Tapi Jadi Dikenal Orang Memberi Rezeki Kepada Orang Ini Sebenarnya Seni Tidak Boleh Diperdebatkan Tapi Gak Tau Loh Ya Kalau Pencipta Lagu Tapi Ini Saya Bukan Pencipta Lagu Tapi Semiosis Mutualisme Ya Betul Semua Jadi Kita Gak Apa Memberi Kesempatan Kepada Orang Lain Oke Tante Terima kasih Waktunya Sama Sama Rian Semoga Ini Bermanfaat Buat Orang Lain Aku Ternyata Dikasih Beberapa Piringan Hitam Terima kasih Banyak Saya Jaga Pokoknya Saya Terima Kasih Banyak Rian Atas Kebaikan Rian Untuk Hadir Di Acara Saya Yang Masih Baru Mulai Ini Jangan Lupa Juga Untuk Subscribe Like Share Dan Comment Di Channel Youtube Tante Rafika Duri Show Like Comment Share Terima Kasih Sama Sama Rian Terima Kasih Dadah